Sebenarnya kandang dengan metode seperti ini sangatlah membuat ternaknya baik kambing atau domba sangat bahagia selalu teman-teman Karena dia nanti bisa jalan-jalan ke sana Ini rumputnya pakai rumput ini ya teman-teman pakai rumput liar saja Ini pun sudah mulai dimakan ya sebentar lagi habis Nah ini ada peneduhnya teman-teman Halo selamat pagi teman-teman semuanya para pemirsa channel 78 Famili Jakarta Terima kasih karena teman-teman sudah setia menyaksikan video-video kami di channel youtube ini Semoga bermanfaat ya teman-teman Teman-teman pada video ini saya mau melanjutkan video sebelumnya yang saya review soal kandang suami umbaran Nah kemarin ada yang tanya Mas nanti kalau sudah isi nanti di review Nah ini teman-teman ini sudah isi kandangnya sudah isi ini disi domba teman-teman Domba betinanya domba crossingan merino Nah jantanya pakai dorper full blood teman-teman Ini pakai limasan teman-teman Iya pakai limasan jadi kesannya kesan-kesan Jawa Jawa-Jawa agak agak-agak luar negeri teman-teman Soalnya dombanya domba bukan yang lokalan gitu Nah ini teman-teman ini ukuran kandangnya yang yang panggung ini 9 meter ya teman-teman ya 9 meter kalau umbarannya ini wah agak luas ini teman-teman Ini sekitar 15 meteran ada nih umbarannya ini Ini teman-teman ini lantai kayu Lantai kayu terus pada pakanya ini yang kemarin saya cerita bisa disetting naik turun itu loh teman-teman Ini ini cara supaya bisa naik turun Ini lagi sarapan teman-teman sarapannya pakai pakan tambahan ya Pakan tambahannya seperti yang saya bikin pakan tambahannya Konsentrat perah dioplos dengan bahan-bahan lain Nah teman-teman kalau mau lihat bawahnya seperti ini nih Nih bawahnya langsung tanah teman-teman Ini ketinggiannya sekitar 1 meter dari lantai kandang ke tanah 1 meter Jadi space ini ini masih bisa digunakan untuk kru naik turun Ngambilin urinya Eh kok urinya Serindilnya Salah maaf ya Nah teman-teman Ini sama sekali tidak bau Sama sekali tidak bau teman-teman Keren ya Ini wadah pakanya seperti ini teman-teman Nah saya lihat dari sini ya Ini wadah pakanya teman-teman Ini pakai limasan lawas teman-teman Asik juga ya Ini atapi genteng jadi Terkesan Adem banget teman-teman Ini kandang ini Kandang ini adem banget nih Jadi kalau teman-teman punya area yang bisa memungkinkan untuk Kandang semi umbaran Bisa lah dibikin kandang semi umbaran Nah saya ambil dari sisi lainnya Ini teman-teman Ini sebenarnya kandang dengan metode seperti ini Sangatlah membuat ternaknya Baik kambing atau domba Sangat bahagia selalu teman-teman Karena dia nanti bisa jalan-jalan ke sana Nah ini rumputnya pakai rumput ini ya teman-teman Pakai rumput liar saja Ini pun sudah mulai dimakan ya Sebentar lagi habis nih Nah ini ada peneduhnya teman-teman Ada peneduhnya Ini pohon kersen atau pohon talok ya Nah ini Kemarin Bagarnya Pakai yang model seperti ini Kelihatan rapi Dan ini ternaknya teman-teman Ini betinanya Baru 19 ekor ya Sebenarnya kalau posisi dia Makan bareng Karena ini 9 meter Ini si 25 betina sampai 30 Yang ukuran segini masih oke lah gitu Kalau makan bareng Jantannya satu Jantannya satu Cukup satu Nah Ini nanti kalau Kalau Misalnya mau dipisah Ketika bunting pun bisa Atau posisinya Kalau memang betinanya tidak terlalu banyak Seperti ini Nanti beranak disini pun bisa teman-teman Beranak disini Karena ini settingan Lantainya pun sudah disetting Untuk nanti kalau ada lahiran Cempe Jadi aman cempenya Cempenya bisa lari-lari kesini teman-teman Besok kalau sudah lahiran Saya review lagi Cempenya lari-lari kesini Asik benar itu teman-teman Tuh Wow Saya pun ngiler teman-teman Kalau lihat kandang kayak gini ya Kapan punya lahan Biksa bikin kandang kayak gini ya teman-teman Nah ini Ini Kemandangannya kayak gini Tuh teman-teman Ini Atapnya genteng Ini sejuk ya teman-teman Karena kanan-kiri ini Kanan-kiri ini masih banyak pepohonan rindang Jadi ini sejuk banget Sejuk banget Teman-teman Bagi yang punya lahan Ayo bikin kandang semi-umbaran Seperti ini teman-teman Ini memang bukan Tipikal kandang padat ya Ini lebih kepada tipikal kandang yang Memang memanjakan si ternaknya Memanjakan si ternaknya Jadi Kalau teman-teman pengen ternaknya Hasilnya pol maksimal Baik kambing maupun domba Bisa pakai metode Kandang ini teman-teman Bisa pakai metode ini 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 tempat minumnya Belum terpasang yang otomatis Jadi masih pakai ember di ujung itu Nanti mau dipasang Tempat minum yang otomatis Saya ambil video ini jam Ini jam 11 siang Kondisinya ya sejuk seperti ini ya Karena lingkungannya Kebetulan masih banyak pohon-pohonan Jadi si dombanya Ini nyaman Ini dombanya Dulu sudah masuk Proses flushing teman-teman Proses flushing Terus kemudian Tinggal di koloni seperti ini Kalau teman-teman misalnya butuh Butuh domba-domba Nanti bisa kok pesen ke saya Ini teman-teman Ini mau jalan-jalan Ini jalan-jalan teman-teman Oh Senangnya tuh Lari-lari Diturun dari kandang tuh Dorpernya masih males Ini plankton teman-teman Namanya Ayo bro Ini masih muda teman-teman Yang ini Jadi badonya Menjelang mekar Ini masih muda Ini baru usia satu tahun ini Ini full blood Oh iya teman-teman Bagi teman-teman Nanti yang pengen Dorper full blood Kami akan datangin Dorper Nanti kurang lebih Februari Turun ya teman-teman Ada sekitar 500 ekor Itu Monggo kalau mau yang pesen Dari sekarang Boleh Tanpa Tanpa DP lah teman-teman Tanpa DP Pokoknya Ada besok Nah Ini teman-teman Ini Ini ditanemi tanaman Tanaman Perindang juga Habis Ini teman-teman Ini Senangnya Kalau punya Kandang umbaran Seperti ini teman-teman Ini bebas Bebas mereka Bergerak Jalan-jalan Berjemur Ngerumput Ngerumpi lah Karena ini kan Ngibah Ini lagi ngibah Teman-teman Ini grupnya Ibu-ibu semua Nih Nah Ini Nanti Masih Masih mau Ditambahi Kama batu-batu Teman-teman Ada batu Nanti bisa dikasih Kayak yang Petanak-petanak Di Eropa itu loh Dikasih garam Sama soda kue Teman-teman Nah Supaya gak kembung Sebenernya potensi kembung Kalau kandang seperti ini Tidak begitu ya Karena Mereka bergerak terus Mereka berjemur Segala macem kok Mereka Kondisinya Fit Sehat Ini Rumput Teman-teman Nih Ayo teman-teman Bagi yang pengen order Kawinan Dorper Juga bisa Pakai Dombanya Domba Apa namanya Pakai Dombanya Domba Silangan Merino Seperti ini Bisa Pakai Merino Bisa Mau pakai Semi Garut Bisa Mau pakai Domba Betinanya Domba Ghibas Bisa Oke teman-teman Ini review Jawab Pertanyaan teman-teman Yang Ditulis di kolom komentar Nanti kalau sudah jadi Diliput lagi Ini saya Liput lagi Teman-teman Ini domba-domba saya Domba-domba saya Jangan khawatir Teman-teman Pokoknya Saya berikan yang top Untuk teman-teman Semuanya Oke Terima kasih teman-teman Sudah berkenan menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Mari teman-teman 2023 Kita maju bersama Kita sukses bersama Bahagia bersama Di Ternak Kambing Dan Domba Terima kasih Sampai jumpa di video ini